Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Operasi Dangdut. Obrolan para musisi Dangdut hanya di sini, di channel Yukas Pro. Channel Selebritis Dangdut. Nah, kali ini saya akan menyambangi. Kita kunjungi kediaman salah seorang artis senior. Tahu dong lagunya. Duit, duit. Simbah Dugun. Tahu kan? Simbah Dugun. Kandang Kurnia. Oke, ini dia kita udah dari rumahnya. Kebetulan lagi ada Kumpul-kumpul. Ya, sebetulnya. Dan kemudian orang melihat. Oh, itu yang saksa itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Subhanallah. Ini guru saya. Ini orang tua saya. Oh, ini selebritis Dangdut, sesuai channel kita. Yukas Pro. Yukas Pro. Channel Selebritis Dangdut. Yukas Pro channel Selebritis Dangdut. Kita sekarang ada di Operasi Dangdut. Operasi Dangdut. Ini anak-anak lagi apalagi ini. Operasi Dangdut. Kandang ini orang pertama. Amin Allah. Saya kata beliau. Orang pertama. Yang bakal dioperasi. Oh, maksudnya operasi ini. Operasinya. Operasi. 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 Di saat saya sekarang mati malam ada nadal. Subhanallah. Ada nadal. Jadi kemarin saya minta Pak Sabi. Sudah. Dirima sakit. Dan sekarang masih berikan sehatan yang murah dan Allah. Jadi saya akan minta untuk naji mati malam. Jadi saya minta doanya juga. Karena saya akan berjuang kan. Doa. Doa. Akan berjuang di operasi dangdut. Dan kali ini saya akan. Ini. Betul. Itu namanya operasi dangdut. Ini namanya aneh-aneh lagi. Tapi gimana Pak. Ini. Nama itu dikasar memang saya. Nangkutnya itu. Bikin lagu. Orang-orang percintaan. Ini baktupun. Kan gitu. Ini kan. Operasi. Setan melek. Setan melek. Setan melek. Setan melek. Setan melek. Nah. Sekarang yang penting saya minta doanya. Saya pengen berjuang dalam rangka mengangkat terus musik dangdut. Insyaallah. Melalui operasi dangdut. Ya. Obrolan para musisi dangdut. Doanya pakai. Pake ayat-ayat boleh gak? Oh. Sangat boleh. Luar biasa sekali. Ya. Dan mungkin. Sekarang ini. Channel dangdut. Jadi doa. Setelah doa. Saya minta. Ada lagu perjuangan. Dan doa. Oh. Ini memang. Lagu ini adalah. Salah satu. Ciptaan. Walau. Luar biasa. Ini salah satu. Oh. Raja-raja-raja dangdut. Dan lagu ini. Saya. Setelah. Ternyata ada dalam salah satu firmanya yang berguami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa enama asri yusrani. Nama asri yusrani. dibalik kesulitan itu akan ada kemudahan apa sih resepnya dibalik kesulitan akan ada kemudahan Oh intinya ternyata istiqomah berjuang tapi tidak cukup dengan berjuang saja berjuang tanpa doa itu namanya sombong begitu juga kita berdoa atau setiap malam dari malam sampai pagi pagi sampai sore berdoa terus tapi tidak ikhtiar tidak berjuang ini namanya bohong juga jadi jadi nanti saya akademikan itu karena saya akan berdoa dulu untuk operasi dagu boleh mulai sekarang Alhamdulillah subhanallah saya mintip begitu saya intip iya makanya saya heran namanya operasi dagu kita mantau ya mantau ke apa kegiatan tapi denger dong kemarin saya di justru itu apa nih sahabat saya saudara saya akan hendang kurnia ini kalau turut lihat yang kemarin ini terkena musibah sakit tapi begitu ngintip lah kok ini agak organ segala ada nyanyi-nyanyi saya jadi saya bangga saya amin 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 emak kasih salam buat keluarga siap sekarang kita buat apa namanya apa namanya pemirsa atau apa namanya kalau manggil itu mania dangdut mania dangdut, apalagi guys, guys, guys guys, guys siap, pengen lulus ujang kan enggak, disini tetep oh iya, tetep di lulus bismillah, alhamdulillah saya anggurnya adabadukun duit terkenal lagi itu, alhamdulillah bisa mengangkat seorang penyanyinya dan alhamdulillah, lagu karya karya anggurnya saya kedatangan saudara saya, Melidikasa yang sekarang punya channel di Youtube namanya Yukaspro Channel jangan lupa subscribe, dan kali ini dia punya apa namanya, dia punya program dan judulnya aneh apa itu anehnya, namanya operasi dangdut betul, betul jadi operasi dangdut, obrolan para operasi dangdut obrolan para musisi dangdut dan saya katanya orang pertama bakal dibedah ya, dan saya orang pertama yang akan bedah gue kaget dibedah abanya karena mereka dibedah obrolannya oke, sebelum akan banyak apa, belum apa, launching belum launching tapi saya minta guys untuk doa-nya untuk para soblekar-soblekar ya, berdoanya untuk Yukaspro Channel mudah-mudahan ini diri duit dengan Allah dan obrolan dangdut mudah-mudahan bisa diangkat sehingga apa namanya taktiknya banyak itu apa namanya ya sampai sampai banyak oh pokoknya sampai apa harapan yang tercapai ya hanya dengan semuanya bersama yang nonton semua ikut karena ikut berdoa adalah untuk kamu juga ini kebaikan oke pokoknya berdoa untuk obrolan para suni sidangud atau operasi dangdut dimulai dengan saya dengan saja Bismillahirrahmanirrahim ala hadimnya wa'ikri niyabin saliha di hadmatin Nabi Al-Fatiha Semua yang ikut mendoakan mudah-mudahan doa baik itu akan kembali fakta kepada kita semua kita dengarkan satu lagi lagu karya cita Kei Roma Irama yang berjudul 1 2 2 2 3 4 berikutnya berikutnya Pernyanyakan ketidakun Sakit-sakit dan kuning Pusat-pusat dan kuning Baru kemulia Berserangan saya Wahid rasanya seluruh Manis rasanya benar Sarangis aku dan kuning Alhamdulillah Alhamdulillah Kita minta ke tempat nih Tadi kita berdiri itu Subhanallah Alhamdulillah Jadi bisa silaturahim Terus saya bagikan Kedatangan gunung Kedatangan gunung Menyanggri Jadi akan bisa Hadir di Gumbuk saya Ini adalah gubuk yang pertama Subhanallah Alhamdulillah Ini mudah-mudahan barokah kan Karena memang niatan saya Membuat operasi dandut Nah ini Oplohan para musisi dandut Buat mania dandut kan Setidaknya Walaupun ada Yang sudah tahu Tapi barangkali Generasi sekarang ini Banyak yang belum tahu Kandang purninya Ini adalah Musisi dandut yang Gotul-gotul senior Karena tahu perjalanannya Subhanallah Ibaratnya Ini jadi edukasi Jadi pelajaran bagaimana untuk Melayu sukses itu kan Jadi itu bedah Awalnya akan Bisa sampai Judulnya jadi penyanyi dandut Jadi penyanyi dulu Apa penciptalah dulu Sayat pertama adalah Menjadi penyanyi Jadi emang berangkatnya dari penyanyi dulu Dan mencintai seorang Raja Dami Itu penyanyi yang Semang itu adalah Oma Hirama Ya Oma Hirama ya Berarti dari zaman Belum itu Sebelum itu Ya Ya Jadi Saya terlalu mencintai Jadi saya Terus sekarang kan rompah Iya 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 Jadi bukan cinta kepada sosoknya saja Bukan kepada performnya saja Tapi kepada karya-karyanya saya cinta Jadi tidak hanya sekarang akan bahasa-bahasa ininya mahabah Mahabah Ke Memang dari awal-awal berangkatnya Sudah berkhidmat beliau ya Iya Jadi Kenapa jadi Sekarang kan Jadi Baru tahu Saya sedangkan Tidak seorang penyanyi Penyanyi di panggung Betul Tapi saya Kita akan mengikuti Isya'in sababah fa'at ba'asa babah Segala sesuatu itu harus sebagai penyanyi Iya Akhir memang Allah Betul Sebab yang Yang mendokak keinginan saya menjadi penyanyi Penyanyi adalah Penyanyi Pertama saya penyanyi panggung Yang lain biasa bayar kadang-kadang Bayar kadang-kadang gagal gitu Iya Iya Paling tidak Nyumbang dulu Nah Kita nyumbang juga Harus Jelokoh sama MC Lucu lah Banyak cerita Akhirnya Setelah itu Saya Jadi pencipa juga Tergerak karena mencintai beliau Tahun berapa itu Ya Tahun berapa itu Pertama menunjuk Jakarta itu Saya perutama tahun 1972 Oh Di Jakarta Tidak pernah Jakarta dulu Waktu mencintai itu ya Iya Menjadi penyanyi Tambung Dari Seperti Seperti Sali dikor anak terakhir yang ada amur dewa amur dewa belum berkenanam, belum berkenanam dulu nah disitulah saya aduh dihapus saya ini kok ini, kok penyanyi dan juga dia akan menciptanya lalu saya mencoba kata-kata guru saya kalau itu mau sukses yang pertama istiqobah istiqomah, ya istiqomah saya menciptai rumahnya dan saya berus belajar istiqomah gimana caranya menyanyi gimana caranya menyerang istiqomah akhirnya ternyata waktu-waktu dari hari ke hari dulu lagi tahu akhirnya terlukaan lalu saya berklamat lalu saya berklamat lalu saya berklamat lalu kayaknya teman-teman akhirnya banyak teman-teman akhirnya ada jalan saya menerima yang mengantarkan akar mengajak akar sampai ke Jakarta apa memang itu akar itu sendiri berjuang sendiri atau memang ada yang mengajak ceritanya panjang pertama saya sendiri setelah itu saya akan sendiri ulama ulama kan saya tulang lagi ke rumah jadi penyanyi panggung saat itu ada orang tua saya yang dihati-hati show tahun 1983 tuh tahun 1983 tuh waktu aduh dulu tahun 1983 itu dia nyanyi di banyak setah Mechanism saya ada surat dari radio namanya Radio Prima Dona dulu di scoutnya dari Prima Dona ada surat malah yang ter listing membuat Oh, why? Sebelum dilanjutnya, Akang ini kan seniman tulen, yang saya dapet info juga dulu itu sempet terjun ke pedalangan. Sebelum dapet, oh, makanya kan di dalam karya saya, sebab ada segeranya. Karena saya dulu pernah, itu pas, pas 4, pas 5 SD. Itu sekitar tahun itu, 68 tahun ini lah. Sama saya menjadi dalam siri, tapi sekarang di dalam saya, kadang-kadang itu guru, kama pun guru dalam saya, siapa saya? Oh, iya, iya. Jadi, pengen di dalam, tapi tampilnya persisian aja waktu itu. Oh, memang tadi cuma dalam siri, itu itu. Iya, iya, makanya. Aku belum pernah kita kenal, asap unandar, apa asap unandar, apa asap unandar, apa asap unandar, apa asap unandar. Sampai akhirnya, betul-betul totalitas di dandung. Akhirnya saya kembang, tapi saya kan, saya kembang, saya kembang, saya kembang, saya kembang, saya kembang, saya kembang. Saya kembang, saya kembang, saya kembang, saya kembang. Karena kita mencintai sekolah ini, kita cintai itu, kita kebagian cintanya. Akhirnya, bukan dengan orang yang cintai. Jadi, saya kembang mencintai orang yang cintai itu. Itu cekretan berkannya gitu. Setelah, setelah, setelah. Iya, ini album pertama. Album pertama. Yang pertama. Yang pertama. Pertamanya sudah, cuma mulai dandung. Nureni. Nureni ya, Nureni. Ya, pertama. Tentang sebenarnya ada. Album, tapi album sungga. Yang baik-baik saja. Nureni, nureni, nureni. Nureni, nureni. Nureni, nureni. Nureni, nureni. Nureni, nureni. Nureni, nureni. 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 Ya, karena gini, eh, Madya Dandu. Kang Undang ini adalah orang yang sangat dekat dengan orang-orang radio. Oh, ini yang sangat basah. Iya. Sangat dekat dengan orang-orang radio. Saya di tahun 9-an Madya Dandu. Ya. Apalagi itu hampir sering lah silatu romi. Jadi memang ini. Di apa kan? Dulu saya SPFM. Ya, SPFM. Semua SPFM. SPFM. CBB. 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 SPFM. Yang jelas sering kita silat romi ketemu. Itu sampai tahu lah. Akang sampai ke... Ya, pokoknya sampai saya bawa ke rumah Akang. Sampai... Ayo, Adang. Ceritanya nih. Coba kita istihar katanya. Ceritanya. Ceritanya. Saat itu. Saat itu. Saat itu. Saat itu. Banyak dari antaranya diri. Terus. Kita punya itu. Maksin Alatas. Mansur S. Maksin Alatas. Datifkan. Maggie Jet. Terus. Apa namanya. Hamdan Atamimi. Terus. Fajal. Fajal. Fajal dan pesimpa. Ya. Yusunus. Terus. Yusunus. Cacat. Nah. Barat sama saya. Pasir darat festival pespadi. Yang dapat ini. Yama Imam. Yama Imam. itu yang semua termasuk saya pribadi saya pribadi sebagai orang radio itu salut di tengah saat itu di tengah dangdut itu sudah boleh dibilang tidak ada satupun yang memunculkan single atau album itu mengangkat semua teman-teman hidup lagi bangkit lagi yang berikutnya subhanallah luar biasa itu dan itu aku baru pertama dia yang berani ya jadi selama dukung kesempatan satu tahun kemarinnya saya baru 21 duit-duit setelah itu pada dengan penyanyi dari sudabaya itu iya iya itu luar biasa dari apa nah ini nggak terekspos subhanallah nanti saya kirim saya kirim ke buktinya boleh dibuka aja ini prestasi yang jarang orang ketahui itu kan sampai sejauh mana kiprahnya kandang ini di di dangdut ya makanya di operasi dangdut ini kita bedak habis-habisan ini ini kandang kurnia lalu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton